Kepala siang kembali bersama saya Francisco Donasiano. Saudara jelang KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggare Barat Nusa Tenggara Timur. Kapolri memastikan sejumlah sistem keamanan yang sudah terpasang. Kapolri juga menjamin semua kegiatan KTT ASEAN akan berjalan aman, saudara. Kapolri bersama jajaran meninjau sejumlah fasilitas pendukung mulai dari Bandara Komodo hingga Pusat Komando. Menurut Kapolri, pihaknya telah memastikan seluruh sistem keamanan selama KTT ASEAN akan terintegrasi pada Pusat Komando. Seluruh pergerakan baik orang lokal maupun orang asing akan terkontrol berdasarkan database yang sudah dikantongi polisi. Dan hingga saat ini persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo juga sudah rampung di mana ribuan personil keamanan TNI-Polri juga sudah disiagakan. Perwakilan dari negara ASEAN juga sudah mulai berdatangan, saudara, guna mengikuti jalannya KTT ASEAN dari tanggal 9 sampai 11 Mei mendatang. Dan kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Edy Olin, yang menyampaikan persiapan KTT ASEAN ke-42 di sana. Edy, selamat siang. Sejauh ini bagaimana persiapan di sana terlebih mengenai pengamanannya? Ya, baik. Selamat siang, Fisko dan juga saudara. Guna memastikan keamanan selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42. Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Usaha Tenggara Timur, mulai pada Selasa, 9 sampai 11 Mei mendatang, Panglima TNI, Laksamana TNI, Yudho Margono, pagi tadi memimpin apel gelar pasukan. Apel gelar pasukan ini diikuti oleh sedikitnya 1.200 pasukan, baik TNI maupun Polri, serta juga petugas dari sejumlah instansi teknis lainnya. Dalam apel gelar pasukan ini, dihadiri pula oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit. Dalam apel gelar pasukan tadi, Panglima bersama Kapolri mengecek langsung kesiapan seluruh prajurit yang akan ditugaskan di seluruh titik tempat kegiatan pelaksanaan KTT ASEAN. Selain itu, ada juga pemantauan kenderaan taktis oleh Kapolri dan Panglima TNI saat apel gelar pasukan tadi. Panglima TNI menghimbau kepada seluruh prajurit, baik TNI-Polri, untuk selalu mengedepankan sikap profesional dan humanis dalam melaksanakan tugas. Fisko. Baik, tentunya sejumlah pengamanan akan dilakukan guna menunjang keberlangsungan dan juga keamanan dari KTT ASEAN. Nah tapi, Edy, untuk reken acara KTT ASEAN ke-42 ini akan seperti apa gambaran singkatnya, Edy? Ya, Fisko dan juga Saudara, KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ini akan dilakukan serangkaian kegiatan yang dimulai pada minggu esok 7 Mei. Itu ada pertemuan sesuai yang kami catat di sini, yaitu pertemuan Dewan Keamanan, kemudian pertemuan masyarakat adat, serta pada tanggal 10 hingga 11 nanti akan ada puncak pertemuan KTT ASEAN. Dan dari serangkaian pertemuan ini ada sedikitnya 7 pertemuan yang langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo, sementara ada 2 pertemuan lainnya dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Fisko. Baik, terima kasih atas informasinya Edy Olin yang melaporkan rangkaian kegiatan jelang KTT ke-42 di Labuan Bajo. Terima kasih rekan. Dan kita akan beralih ke informasi internasional.